Intro Aneh tapi nyata Betapa lemahnya sistem pengawasan dan pembuatan administrasi kependudukan negara kita Seorang warga negara Malaysia justru bisa memiliki kartu tanda penduduk Bengkalis Provinsi Riau Dia adalah MN 56 tahun warga Malaysia asal Selangor Tak hanya memiliki KTP Indonesia Namun hebatnya MN juga punya kartu keluarga bahkan sampai akta kelahiran di Indonesia Sebaliknya MN justru tak bisa menunjukkan paspornya Cerobohnya penerbitan tiga identitas kependudukan MN tersebut justru diproses di UPTD Duk Capil Bandar Laksamana Bengkalis Bahkan dilaporkan kalau MN diduga ikut dalam perekaman data Lebih parah lagi MN ternyata menggunakan identitas kependudukan asli tapi palsu tersebut untuk mendirikan perusahaan tambang batu bara Jika saja tak ketahuan Maka dengan identitas ilegalnya itu Hasil perut bumi negeri ini akan dikerupnya secara leluasa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau M Jahari Sitepu menegaskan MN ditangkap di sebuah rumah pada Rabu 29 Maret 2023 lalu Rumahnya terletak di perumahan Grand Ubud Jalan Part Indah Kota Pekanbaru Jahari menjelaskan KTP atas nama MN terbit pada Desember 2022 Sedangkan kakaknya dibuat pada tahun 2023 MN tercantum sebagai penduduk Kabupaten Bengkalis Riau Jahari juga menyebut kalau pihaknya telah berkoordinasi dengan Konsulat Malaysia Hasilnya dipastikan kalau MN merupakan warga negara Malaysia asal Selangor Tim imigrasi juga menemukan sejumlah berkas dan dokumen di rumah MN saat perangkapan tersebut Dari sini diketahui kalau MN telah memiliki bisnis pertambangan Berkas-berkas berkaitan dengan usahanya itu ditemukan telah diterbitkan notaris Selain MN, di rumahnya petugas juga menemukan ada dua orang yang merupakan warga negara Malaysia Kedua orang tersebut juga telah ditangkap Keduanya berinisial M dan HB Sejauh ini diketahui kalau M dan HB memiliki paspor dan surat izin tinggal Jahari menyebut MN akan dikenakan Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Lalu, apa respon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atas kasus ini? Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkalis mengklaim langsung Melakukan identifikasi kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran atas nama MN setelah kasus ini heboh Diketahui, penerbitan identitas kependudukan MN dikeluarkan UPT Disduk Capil Bandar Laksamana Bengkalis Kepala Disduk Capil Bengkalis Ismail menerangkan Dari data kependudukan pada tahun 2017 lalu Ada penerbitan kakak atas nama Muhammad Z atau yang berinisial MN Yang merupakan warga desa Tenggayun dan satu keluarga dalam satu kakak Menurutnya, pada tahun 2022 lalu Ada orang yang datang ke UPT Disduk Capil Bandar Laksamana Yang menyatakan nama MN ingin melakukan perekaman KTP elektronik Petugas di UPT Bandar Laksamana kemudian melakukan pengecekan data dari kakak yang dibawanya Hasilnya, memang ditemukan adanya nama MN tersebut terdaftar dalam kakak Ismail beralasan karena pada tahun 2017 lalu belum ada perekaman data atas nama MZ untuk pembuatan KTP Maka terhadap orang yang mengaku bernama MN dilakukan perekaman Ismail menjelaskan, saat melakukan perekaman, orang yang bernama MN datang bersama saudara Ipar yang merupakan warga desa Tenggayun Setelah terbit kakak atas nama MN, kemudian istrinya juga melakukan perekaman Ismail menyebut data kakak atas nama MN yang keluar tahun 2017 tersebut benar adanya Apalagi, silsilah keluarganya jelas, yakni ada 10 saudaranya merupakan warga desa Tenggayun Bahkan kata Ismail, satu di antara saudara dari MN ini ada yang menjadi ketua RT di sana Ismail mengaku, baru mengetahui masalah ini setelah tertangkapnya MN oleh pihak imigrasi di Pekanbaru Disdukcapil Bengkali sudah melakukan langkah pemblokiran identitas MN Pihaknya juga sedang mengumpulkan informasi tentang keberadaan MN yang sebenarnya Yakni dengan menyesuaikan foto wajah asli orang yang diamankan imigrasi dengan warga di Tenggayun Menurut Ismail, jika memang terjadi kesalahan penerbitan yang dilakukan UPT Disdukcapil Bandar Laksamana Maka akan dilakukan pembatalan data perekaman identitas kependudukan tersebut Ia mengklaim, kalaupun terjadi kesalahan, kejadian itu terjadi tanpa unsur kesengajaan disdukcapil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!